Kawan-kawan, Nvidia telah berevolusi dari manufaktur grafis yang menjadi idola para gamer menjadi tulang punggung teknologi AI. Begitu strategisnya, teknologi GPU level tertinggi hingga Amerika melakukan pembatasan ekspor ke Cina untuk mengambat teknologinya. Teknologi AI telah merevolusi banyak sektor termasuk dunia industri dan kesehatan. Sebagai gambaran, jika satu tim 10 orang ahli farmasi membuat formula obat untuk diuji membutuhkan waktu 1 bulan, maka AI bisa membuat 10 formula alternatif selama kurang dari 1 hari, sehingga efisiensinya jauh lebih tinggi. Nvidia saat ini menjadi ujung tombak perkembangan AI dunia yang dipakai oleh chat GPT, bat AI Google, hingga Microsoft. Tetapi, Nvidia juga sangat rentan terhadap gejolak geopolitik, sebab semua chipnya diproduksi oleh TSMC Taiwan. Ketegangan Cina-Taiwan membuat investor Nvidia tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana Nvidia, perusahaan grafis yang nyaris bangkrut, bisa menjadi penentu teknologi yang bisa merubah peradaban? GPU atau unit pemrosesan grafis adalah prosesor komputer yang menggunakan kalkulasi dipercepat untuk merender gambar dan grafis secara intensif. Meskipun awalnya dirancang untuk merender gambar, video, dan animasi di komputer, GPU saat ini digunakan dalam aplikasi yang jauh melampaui pemrosesan grafis, termasuk analitik big data dan pembelajaran deep learning. GPU berfungsi mirip dengan CPU yang berisi komponen serupa seperti core dan memory. GPU menggunakan pemrosesan paralel membagi tugas menjadi subtugas yang lebih kecil yang didistribusikan di antara sejumlah besar inti prosesor. Ini menghasilkan pemrosesan tugas komputasi khusus yang lebih cepat. Perbedaan yang mendasar antara GPU dan CPU adalah CPU ideal untuk melakukan tugas berurutan dengan cepat, sedangkan GPU menggunakan pemrosesan paralel untuk menghitung tugas secara bersamaan dengan kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi. Dengan cara ini, GPU memberikan akselerasi besar-besaran untuk tugas-tugas khusus seperti pembelajaran mesin, analitik data, dan aplikasi kecerdasan lain. Perusahaan yang paling unggul dalam produksi GPU saat ini adalah NVIDIA, salah satu perusahaan Silicon Valley terbaik yang masih dipimpin langsung oleh pendirinya selama lebih dari 30 tahun. Peter Jensen Huang adalah salah satu fortune business person of the year majalah Time pada tahun 2021. Bermigrasi dari Taiwan ke Amerika saat kecil dan belajar teknik di Oregon State dan Stanford University, pada awal tahun 90-an, Huang bertemu dengan sesama engineer, Curtis Brim, dan Chris Malakowski. Ketiganya bertemu saat bekerja di Silicon Graphic, sebuah perusahaan komputer grafis yang terkenal pada saat itu. Awalnya, NVIDIA fokus pada pengembangan chip grafis untuk keperluan komputer dan workstation. Produk pertamanya adalah NVIDIA NV1, sebuah chip grafis yang dirilis pada tahun 1995. Meskipun NV1 tidak sukses secara komersial, NVIDIA terus mengembangkan teknologi chip grafis dan memperkenalkan produk-produk inovatif seperti GeForce dan Quadro. Pada tahun 1999, setelah memberhentikan sebagian karyawan karena hampir bangkrut, NVIDIA memperkenalkan GeForce 256, sebuah chip grafis revolusioner yang menampilkan fitur-fitur baru seperti TNL dan hardware acceleration untuk video. GeForce 256 menjadi terkenal karena kemampuan yang luar biasa dalam memproses grafis 3D dan menjadi tonggak penting dalam sejarah industri game, film, dan grafis. Pada tahun 2000, NVIDIA baru bisa bernafas lega setelah mendapatkan kontra untuk Microsoft Xbox pertamanya. Sejak itu, NVIDIA terus mengembangkan teknologi chip grafis dan memperkenalkan berbagai produk inovatif seperti GPU, CPU, dan teknologi AI seperti Tensor Core. Pada tahun 2006, NVIDIA mengembangkan teknologi komputasi paralel termasuk GeODA Compute Unified Device Arsitektur, sebuah platform komputasi yang merubah dari komputasi serial ke paralel yang memungkinkan penggunaan GPU untuk mempercepat pemrosesan pada berbagai aplikasi yang membawa NVIDIA ke pusat ledakan AI. Komputasi paralel diibaratkan dengan pasukan yang menembak obyek dengan banyak senjata secara bersamaan. Tetapi, langkah NVIDIA tidak selalu tepat. Pada tahun 2010, NVIDIA mencoba masuk ke pasar smartphone dengan memperkenalkan CPU Tegra, namun mengalami kegagalan besar. Beberapa waktu lalu, NVIDIA juga gagal mengakuisisi IRM. Prosesor mobile yang banyak digunakan smartphone, termasuk perangkat Apple dan banyak produsen mobil listrik. Meskipun mengalami beberapa kemunduran, saat ini, NVIDIA memiliki 26.000 karyawan serta membangun gedung baru Polygon di Santa Clara, California dengan miliaran chip yang digunakan lebih dari sekedar grafis, pusat data, superkomputer, cloud computing, dan yang paling menonjol, yaitu AI. Beberapa tahun yang lalu, tidak ada yang mengira bahwa GPU bisa melakukan kinerja paralel yang mengagumkan, membuat mesin bisa belajar secara mandiri tanpa intervensi. Perawatan kesehatan adalah salah satu area besar yang akan terdampak oleh aplikasi NVIDIA. Penemuan obat yang jauh lebih cepat dan pengurutan DNA hanya butuh waktu beberapa jam dari sebelumnya yang membutuhkan waktu berminggu-minggu. Lalu, mulai banyak karya seni yang ditangani oleh AI. Bahkan, ketika crypto mulai booming, GPU NVIDIA adalah alat yang didambakan untuk menambang mata uang digital. Runtunya crypto sempat membuat NVIDIA mengalami penurunan market hingga 46% karena oversupply dan melambatnya pasar. Namun, NVIDIA terselamatkan dengan booming AI karena raksasa seperti Google dan Microsoft mengisi data centernya dengan ribuan GPU BR-100 yang digunakan untuk melatih model bahasa besar seperti chat GPT. Dengan harga hampir 3 miliar rupiah, papan server DCC A100 memiliki 8 Ampere GPU yang bekerja sama mengaktifkan neural engine seperti respon chat GPT yang sangat cepat luar biasa. GPU generasi berikutnya, yang lebih canggih dari Ampere, yaitu Hopper, telah mulai dikirimkan. Beberapa kegunaan AI degeneratif adalah translate real-time, rendering teks ke gambar secara instan, tetapi juga memiliki sisi menakutkan, yaitu video, teks, dan audio depth fake yang sangat berbahaya. Amazon dan robot gudang lain telah menggunakan kembaran digital AI untuk menggerakkan rantai pasok dan jutaan aliran paket setiap hari. Mercedes-Benz menggunakan NVIDIA untuk sistem pengemudi otonom. NVIDIA memastikan akan membuat chip GPU yang bisa meng-cover seluruh kebutuhan mulai dari rumah tangga cerdas hingga mesin penggerak industri berbasis deep learning. Semua itu berpotensi merubah peradaban manusia di hampir seluruh sektor. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih. Terima kasih.